Intro Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, semangat dan bahagia Salam dan bahagia Alhamdulillah, hari ini kita kembali semacam briefing Briefing rutin komunitas belajar Untuk pertama beberapa topik yang akan kita bahas Yaitu mengevaluasi dan merefleksikan Berkait tentang rencana pembelajaran diperlensiasi Yang kedua adalah merencanakan kebinaan Ini yang akan kita diskusikan nanti Nah, sebelumnya ini kita mengajari dulu ya Pertama, pertanyaan pengetahuan pelajaran COVID Dan perkembangan anak Setelah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran diperlensiasi Dalam priori bulan September kemarin Jadi ini nanti akan menutupi setiap bulan Kita evaluasi perkembangan anak-anak Apakah efek dari diferensiasi Bulan kemarin ini setelah saya menggunakan pendekatan ini Ternyata potensinya yang disini Kita jangan mengajari sekarang dulu Kita lihat dulu potensinya di mana Apa sih masalahnya Ya, coba deh Karena perjalanannya masih jauh Masih ada lima tahun yang DST Ini jangan mengajari Ini jangan mengajari Ada sinrom bisa mungkin bisa jadi Karena ada satu dan lain hal yang perlu kita dekati dia Mungkin cara kita dekati dia Itu yang membuat dia bisa motivasi untuk belajar Oke, asesmen awal Awalnya ini disebut dengan asesmen diaklustik Ya, nanti habis ini tidak semua penilaian itu dilaksanakan Ya, selama ini kan konsep kita membuat penilaian itu Ternyanyi, ayo kita buat buruk baru kita nilai Kita sampaikan buruk baru kita buat tes Nah, tidak, itu keseluruhan dari asesmen diaklustik Asesmen awal ini yaitu pemetaan kekuatan belajar murid Yang kita petakan Dan kemudian menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan Ya, selapa yang kita langsung menyaksikan bahwa ini Kamu harus diimbus, kamu harus dioperasi Kok kamu tidak lama lagi? Oh, tidak sampai gue gimana lagi? Yang ditanya pertama itu adalah Kipulang sampai kemana? Oh, Bapak ini nanti saya keselesaian dulu ya Dan itu juga belum pasti Bahkan kadang di uji coba kan? Menjadi malu praktik Ya, jadi coba, kalau Bapak nanti coba obat ini dulu ya Akan coba ya Nah, itu di dunia keselatan Tapi kalau di dunia pendidikan, itu coba aja bapak Selama tidak mengurangi atau tidak bertahan dengan fisiknya, silahkan Ya, tidak dibawa ke arah-arangnya gitu, silahkan Terima kasih telah menonton Dan ini adalah bahwa kerjalanan anak-anak sepanjang Jangan fokus hari ini saja Belajar itu kalau dulu lagi Belajar untuk tahu Dan belajar untuk hari ini kita Yang akan datang Jadi, apa yang mereka belajar ini Ya, mereka akan nikmati peselatan Dan mereka akan nikmati peselatan Jadi, dimasih kubutu itu yang akan dasar Jadi, kok? C1 Nah, bahasa Indonesia-nya kognitif Bahasa Inggrisnya kognitif Ya Kan sudah langsung bikin, kan? Dianalisis dulu kibituhan Lalu dikondisikan dengan waktu Ini kalau kita bikin Kita mengubatkan di malam kuih mesai Di waktu semu malam ini Kira-kira habis keselesaian Nah, itulah yang disebut asesmen Jadi, jangan langsung masuk kelas Kalau belum punya data Jangan langsung kasih obat Kalau belum, biar Nostril Ya Jangan langsung masak Kalau belum siapkan kebetulannya Membaca Quran surat Al-Fatiha Kita cari tahu Berapa banyak siswa yang sudah mengaji Berapa yang belum Karena ini semua mau diarahkan Ketujuan yang sama Bundong ini mau naik kapan Mau disampaikan Sampai di bawah Ke satu tujuan yang disampaikan Ya Nah Kalau secara komunitif itu Kita buat soal Bisa berupa tes awal Bisa berupa Tanya jawab Secara pengetahuan Ini gaya belajar Nah, ini gaya belajar yang kemarin Gaya belajar ini dapet tabernya Sebenarnya Kelasa teman-teman sudah sebisa dapat tahu Karena sudah jalan Belum mula Semuanya sebisa tahu Yang bunyi cepat Kalau bunyi Tius Nah, yang ini terus saya Bitar video N-O-A-O-I Itu gaya belajar ini Coba Siapa bisa bikin Bisa tangani dia ini Yang siapa? Reza Reza ini Ini bisa jadi satu best practice Timbukan satu best practice Menangani siswa Kebutuhan busuk di sekolah Dan berguna Ini satu best practice Dan ini jadi satu karya Bisa Bagaimana Cari tahu Di mana Biar belajar Nah, kalau ini Sebenarnya seperti itu Tapi kalau menelitnya Ada yang Bisa yang Buat-buat Bisa 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 Mengidentifikasi Siapa yang Bisa Jadi Soalnya Jadi Jadi Saya Bisa Kertas 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 Kelowoncara Kemua communication Satu Penelit 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 tambah Penelit I Disini Penelit Penelit Hal र Sajikan Beberapa Perdan Becahan Yang Temanya Sama Di Isit Sama attachments Ada di video, ada di mumpu Ya Terus sebagian Apakah ini Apakah Anda rapi dan terapi Coba ini belum berit Kalau dia menilai Kalau dia menilai, menurut kita rapi Tapi dia menilai itu belum berarti Nah berarti cerita Ini Ini Aku tahu Sangat memahami konsep Pembelajaran dengan cara Membaca Membaca dan menulis Secara Belajar kulit ini berdasarkan Belajar ini untuk satu semester Jadi untuk satu semester Jadi yang tadi penjelasan bapak Bahwa contoh saya si Alvin Alvin yang sebuah bahasa Indonesia Di sini yang kita menilai itu kan Membaca dan Membaca dan menulis Jadi perkembangannya ini Kita mulai sekarang Nanti pada Sampai satu semester Kan? Ya Ini kayak acuan begitu Ya acuan untuk Guru mengambil Bekutusan Betul di apa Media Dengan gaya-gaya Supaya yang tadinya dia tidak bisa ini Atau cara apa supaya dia bisa Terima kasih Terus yang berikut Terus yang berikut Karena anak ini kita Bikin dia punya minat belakang itu Atau cara bertukang Ini dia kayak Dia akan minat belakang gitu Oke Yang punya keungin Gak dalam lukas Kalau saya Lukas satu Sama dengan Ani Itu Jerry Oh Jerry Yang ada iya Jerry Akan Itu kan Kalau Reza Akan Iya Oke Didata dulu Supaya nanti kita cari seluruh Solusi seperti apa Kecuali anak-anak itu Tapi ini Didata dulu Semua anak Terus berkata Mami kekutusan Pada saat ibu Menjelaskan Ya Si anak ini Dia harus bagaimana Jangan dia ikut mendengar dari yang lain Terus Jadi Mungkin Kita mau sedukan Di Kelas 2 itu Artinya Siswa yang mungkin Dia terpengaruh dengan yang lain Jadi Ada beberapa siswa yang perlu Kata mungkin Mau Mau menambahkan jam Tetapi Agak sulit Sebetulnya Kalau andaikan Dulu pulang ketua Tahan doang 5 menit Itu pun kita pikir masih sulit Nah Ini kita mau sarankan Apakah nanti Mulia yang tengah doang Atau Kata tiga Nah Kalau bisa Kata memisahkan dulu Yang ini doang Supaya Di Ini yang doang Selama kita lihat Doran juga terpengaruh Yang Yang sudah bagus ini terpengaruh Doangnya Mungkin agak Memang sedikit ini Ini yang doang itu Karena Waktunya Oke Betul Berarti Kata yang duduk Akhirnya apa? Bacak Tulis Begitu Tulis Berarti Fokuskan Kalau baca tulis Belum bisa Jadi Target Misalnya Kita evaluasi Satu minggu Di Di Bagi Dua 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 Dia Dua Tua Dua 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 Jadi katung maksudnya yang sampaikan Ibu Dina yang pertama, singkirkan bahwa bahasa-bahasa menjastis. Mungkin karena katung belum tahu saja yang tidak ada banyak seperti apa. Sebenarnya dia punya potensi. Dia langkah mungkin karena katung bicara penyampaian seakan-akan ini katung sampaikan ke orang dewasa. Coba pakai belakangkanya tadi. Biarkan menurut dia. Yang penting jangka. Jangan hal-hal yang melukai fisiknya. Bukan berarti merdeka membiarkan diri, bukan. Melukai fisiknya dan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tidak berkerak. Tapi misalkan kalau dia berkelas, dia senang main, biar di luar. Karena kalau paksa itu tidak bisa. Biar kalau sebuah-sebuah-sebuah bosa atau paksa, Setelah kedua-duanya pembayar muka dan dia. Memayang-memayang itu langsung jadi teman. Jadi teman memulai ajak. Di situ waktu itu memasukkan. Jadi memang mengajak kelas 1,2,3 ini butuh orang yang punya jiwa kebapaan. Dan punya jiwa kebua. Kelas 1,2. Kalau keamanan itu sebuah penanaman konsep. Tapi kalau dari 1,2,3 karakter atau betul bagus, konsep itu masuk bapa. Yang sulit adalah penanaman keraka. Kebiasaan. Kalau suka biasa, malas keberapa, pasti diterbawa-bawa terus. Diterbawa-bawa sebesar keranjanya. Oke itu ya Bapak Ibu untuk sisi kita ini. Jangan lupa upayakan semua diisi minggu depan masing-masing presentasi. Terus nanti sekaligus disampaikan juga di minggu depan. Beberapa anak yang terutama baca tulis. Mana yang sudah belum, mana yang sudah, mana yang belum. Supaya maksud saya itu begini. Siapa tahu.